Halo teman-teman dan saudara sekalian dimanapun anda berada Saya harapkan anda dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini saya ingin mengkampanyekan bagaimana kita menjaga mata kita Karena mata kita ini merupakan salah satu indera yang sangat sensitif Jika benda asing masuk maka akan mengakibatkan ketidaknyamanan Dan dapat juga mengakibatkan gangguan penglihatan Kita awali dengan anatomi matanya dulu Di sekitar mata kita ini akan tampak alis Ini melindungi mata dari jatuhan serpihan atau hujan atau lain lain sebagainya Agar tidak langsung masuk ke mata Kemudian bulu mata atas dan bawah Kemudian di mata kita yang hitam itu ada Di tengah itu namanya pupil Kemudian pupil itu jika diberi sepencahaya Dia akan dapat membesar dan dapat juga mengecil Kemudian setelah itu lingkaran besar itu adalah iris Kemudian yang putih itu adalah sekelera Jika benda asing masuk, benda asing dapat berupa debu Atau partikel besi atau gram Yang dapat masuk atau menancap ke mata kita Bagaimana cara kita untuk mengakibatnya Biasanya debu itu tidak terlalu bermasalah Kita tidak mengulakannya dengan memancing air mata atau mencucinya langsung Dan bagaimana ketika gram yang masuk atau partikel besi Ketika partikel besi atau gram masuk ke mata Anda Yang pertama Anda lakukan adalah jangan mengucat mata Anda Karena jika Anda mengucat itu akan dapat merobek lapisan-lapisan Yang sangat sensitif di dalam mata Anda Maka yang pertama yang dilakukan adalah mencari air wash Atau mencari pencuci mata Pencuci mata dapat digunakan melalui air yang mengalir Jika air wash itu adalah salah satu yang sudah kita disetting Yang biasanya airnya itu akan memancur Dan dapat mencuci mata kita Tetapi dapat juga kita lakukan dengan air yang mengalir Dengan mencucinya satu arah Maka diharapkan gram tersebut dapat keluar Setelah mencuci tetapi itu tidak berhasil Maka yang harus Anda lakukan adalah mencari Orang atau pusat kesehatan terdekat Jika Anda di sebuah perusahaan Mungkin perusahaan tersebut sudah menyiapkan orang-orang yang expert Orang-orang yang mampu melakukan pertolongan pertama pada Anda Di sini saya ingin memperkenalkan sebuah alat yang mampu mengeluarkan benda yang berupa gram Atau partikel-partikel besi Tapi yang bukan partikel besi juga dapat dilakukan oleh alat ini Nama alat ini adalah air magnet dan air loop Magnet mata dan lingkaran mata Alatnya seperti ini Mungkin jika Anda sudah pernah melihat atau pernah menggunakannya Ini bisa dibuka Maka ini adalah loopnya Lingkarannya Ini ada nylon yang sangat lembut Dan dapat membantu kita untuk mengambil benda-benda tersebut Yang letaknya di mata kita Cara memasangannya kita seperti ini Kemudian yang satu ini adalah Ini adalah magnetnya Anda dapat melihat Di sini ada serpian-serpian Karena dia magnet Jadi partikel-partikel yang kecil Dia dapat tarik Nah kita sambungkan seperti ini Maka jika itu adalah gram Maka kita hanya perlu mendekatkan Benda ini ke mata kita Dan memposisikan pada letak gram tersebut Tapi jangan sampai menyentuh mata kita Kita hanya memberikan jarak yang dekat Maka biarkan gram tersebut Akan diangkat oleh magnet ini Kemudian ini Benda yang atau loopnya ini Dapat kita lakukan dengan Dapat mengenai mata Misalnya benda tersebut adalah debu Atau benda-benda asing yang lain Kita dapat mengeluarkannya dengan cara ini Ini dapat mengenai mata Tapi yang penting Yang penting kita ketahui adalah Ketika itu tertancap Maka alat ini Tidak akan mampu lagi kita gunakan Untuk menangani Maka jika itu tertancap Maka baik kita ke pusat kesehatan terdekat Karena jika itu kita cabut Kemungkinan darah Pendaraan akan sulit berhenti Jadi ketika hal itu terjadi pada kita Pada mata kita Maka sepantasnya kita tidak menunda-nunda waktu Karena efeknya akan sangat Merugikan kita Karena ketidaknyamanan Dan paling berbahaya adalah Gangguan penglihatan Ketika gangguan penglihatan itu terjadi pada kita Maka Sangat disayangkan Itu adalah Sekilas tentang alat ini Alat ini bisa Anda beli di Tempat-tempat atau apodi Terdekat Anda Namanya Emanet dan Elook Semoga dengan sedikit penjelasan saya ini Dapat memberikan pengertian Atau Penggunaan dari alat tersebut Sekian dari saya Terima kasih